Saudara angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Batanghari terus membaik. Tercatat di tahun 2024, angka kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Batanghari mengalami penurunan hingga 3,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Polores Batanghari melalui Satuan Lalu Lintas atau Satlantas pencatat hingga periode September 2024, terdapat 105 kasus kecelakaan lalu lintas. Sementara di tahun 2023, tercatat ada 109 kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Batanghari. Kepala Satlantas Polores Batanghari, Agung Prasetyo menyampaikan, di tahun 2024, terdapat penurunan angka kecelakaan lalu lintas sebesar 3,6 persen. Sementara untuk korban kecelakaan lalu lintas di tahun 2023, terdapat 30 kasus korban meninggal dunia. Dan di tahun 2024, terdapat 21 kasus korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas. Sekalian dapat disampaikan bahwa perbandingan data kecelakaan lalu lintas dari bulan Januari sampai September tahun 2024 dibandingkan 2023. Jadi di tahun 2023 jumlah kecelakaan selama Januari sampai September itu ada 109 kejadian. Namun untuk di tahun 2024 ada 105 kejadian, yang artinya adalah turun sebesar 3,6 persen. Kemudian jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas, Januari sampai September bulan 2023 ada 30 orang meninggal dunia. Untuk di tahun 2024, Januari sampai Desember 2024, yang meninggal dunia ada 21 kasus, yaitu berarti turun sekitar 30 persen. Yang ini menandakan bahwa alhamdulillah upaya-upaya yang dilaksanakan oleh Satelangkas Pores Patanghari dengan bekerja sama ringan sekolah terkait dan juga masyarakat, alhamdulillah terjadi penurunan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kabupaten Patanghari. Lebih lanjut, Agung Prasetyo menjelaskan penyebab terbesar kecelakaan lalu lintas saat ini disebabkan oleh kelalaian pengendara itu sendiri. Ia juga mengimpau kepada masyarakat khususnya pengendara untuk dapat mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada dan tidak melakukan aktivitas apapun saat bergendara guna meminimalisir resiko terjadinya kecelakaan lalu lintas. Bu Habat Aryudah, Cek TV, melaporkan.